Intro Salah satu fungsi keberadaan bea dan cukai di bandara Adalah sebagai revenue collector Kami adalah aparatis khas Yang bertugas untuk memungut penerimaan negara Berupa biaya masuk dan pajak dalam rangka impor Dalamnya ada enggak Pak? Ini siapainya bukit saya ada Kalau investasi ada Pak? Ada sedia Ini disana Ini dolar Singapura Begini Pak Itu aturan Aturan dari Menteri Keuangan Nomor 188 Itu barang bawang tempat Boleh bawa barang Kalau mau lebih 250 dolar dikenain 4 juta Kali ini ada seorang penumpang Dia membawa satu uang jam tangan Import yang kalau kita kalkulasikan dalam uang rupiah Memang harganya high value Jadi kalau memang ini kan 250 dolar Terus kita tinggalkan 400 ribu Jadi kalau lebih dari itu Itu di sana ini kan 21 Dari dulu Singapura Saya kira-kiraian aja 21 juta ya Jadi 18 jutaan itu Kena pajak Pak Jadi saya lho kena Ini lho Apa sih nama? Barang Iya tahu Tapi ini kan saya lho kena Beli satu Pak Ayo ke sana sih Aturan dari mana sih Aturan dari mana sih Saya periksa Yang enggak tahu Pak Saya ini beli satu Kecuali kalau impornya kan banyak Saya juga enggak melanggar hukum Lewat edisi Saya lihat jamnya Berapa biji? Satu Iya Pak Soalnya yang barang-barang berumpang Saya cuma kasih 15-20 dolar Selebihnya Dikenakan Bia masuk Dan pajak dalam angka impor Jadi kalau misalnya harganya Seribu Seribu Kurangin dua setengah Dua setengah Berapa peraturan? Ya itu dulu Harian gue bisa enggak lho Pak Ini saya kena pak Kalau saya tidak pakai tadi Kalau membuat peraturan Ini yang fair gitu lho Pak Saya juga pakai Iya Pak Maksud itu aturannya Pak Saya mau bekerja sama Pak Untuk bekerja sama Kita harus tutup pajaknya dulu Ada? 188 Itu saja pada awalnya Yang bersakutan keberatan Terhadap pengenaan Pajak tersebut Terhadap barang pribadi penumpang Sebagai mana Dengan nilai pabian Harganya kalau Rp2.50 Per orang Itu setiap perdatangan Diberi kebebasan Bebas dari Bapak Kalau harganya Dalam hal barang pribadi penumpang Melebihi batas Rp2.50 Atas kelebihannya tersebut Dipungut biar masuk Dan pajaknya Sepat terjadi ketegangan Termasuk mempertanyakan Dasar pengenaan pajaknya seperti apa Akhirnya dengan penekatan yang baik Kemudian kita lakukan Pemberitahuan secara personal Maka yang bersangkutan Bersedia untuk melakukan pembayarannya Harga aslinya Rp2.800 ya Tapi saya dapat refund Ini sub total ini Rp23.33 Refund Rp14.26 Rp21.800 Punya Rp2.800 Punya Rp2.800 Kalau punya Rp2.800 PPH-nya bisa Setengahnya Kalau tidak dibuang Ada fotonya tidak Saya telah kira pajak Mengapresiasi kepada mereka Yang sudah mempunyai Nomor pokok wajib pajak Pada saat dilakukan penghitungan Kepada penumpang Yang memiliki Nomor pokok wajib pajak Pengenaan PPH pasal 22 impor Bisa dilakukan Diskon sebesar 50% Maka pengenaan pajaknya Yang seharusnya 15% Untuk PPH pasal 22 Mengganti 7,5%